Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat youtube dimanapun kalian berada Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya harap kabar kalian baik-baik saja Saya harap kabar kalian selalu jalan-jalan Dan terlupa semoga kalian semua murah rezeki Panjang umur, sehat selalu dan dimurahkan segala urusahannya dan rezekinya Dan kembali lagi di channel Taritan Herbal Yang dimana di setiap harinya kami selalu menyajikan informasi terbaru Seputar kesehatan maupun kecantikan Dan di kesempatan kali ini Saya akan berbagi tips atau ulasan Bagaimana cara mencegah tumbuhnya uban ya teman-teman Mungkin kalian semua penasaran dengan bahan ini Ataupun di video kali ini Bahan apa yang saya gunakan dan bagaimana caranya Yuk tonton video ini sampai selesai ya Namun sebelum kita lanjut Jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu Lalu ataskan tombol loncengnya Hingga terlihat berdering ya Agar kalian semua tidak akan ketinggalan tentang video terbaru dari kami Dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih Bagi kalian semua yang sudah mengklik video ini Saya doakan semoga kalian semua panjang umur Murau rejeki dan sehat selalu Dan tak lupa semoga kalian semua tetap dalam lindungan Sang Maha Pencipta Amin amin ya robbal alamin Disini bahan yang saya gunakan ya teman-teman Selamatlah Mudah kalian temui Dan tidak asing lagi ya bagi kalian semua Nah ini teman-teman Lidah buaya Dan bahan yang kedua disini adalah Minyak kelapa ya Dimana kedua bahan ini yang saya gunakan di video kali ini Untuk mencegah Uban ya Langkah pertama Kita bisa sediakan Lidah buaya yang masih segar seperti ini ya teman-teman Kita bersihkan terlebih dahulu untuk Dari ujungnya ya Bersihkan Lalu di bagian durinya kita Pisahkan teman-teman Kita bersihkan ya Lalu kita ambil cukup dari 1 per 3 Dari lidah buaya ini ya Kita dibutuhkan disini Hanyalah dari jeli lidah buaya ini Jadi untuk memotongnya Jangan terlalu Dalam ya teman-teman Disini hanya dibutuhkannya Hanyalah Lidahnya Maksud saya Jeli dari lidah buaya ya Jeli darirenda más Bawal Jelur Jelur mengingat masalah tumbuhnya oban bisa disebabkan dengan faktor pikiran yang stres juga bisa disebabkan dengan sering mewarnai rambut dan juga bisa disebabkan dengan sering gonta ganti minyak rambut bisa memang terjadi dengan oban dan bagi kalian semua yang mencerita oban janganlah khawatir di video kali ini saya akan berbagi tips cukup kalian memperhatikannya di rumah dan insya Allah akan berhasil ya jika kalian semua sering melakukan cara ini ya insya Allah akan berhasil disini ya yang dibutuhkan hanyalah dejeli dari lidah boya ini dimana cara ini sudah sering sekali dilakukan di daerah rumah ya teman-teman seperti ini lalu kalian disini bisa langsung mencampurnya dengan minyak kelapa ya teman-teman cukup satu kalau lebih satu sendok teh ya teman-teman disini kita bisa meraduk selata mungkin aduk rata mungkin seperti ini ya selata mungkin lalu kalian disini bisa mencampurnya dengan air cukup secukupnya saja ya dan setelah tercampur semua kalian disini bisa langsung memakainya ya cara memakainya cara ini kalian lakukan sebelum mandi teman-teman sebelum mandi oleskan pada area yang terdapat uban ya di pada rambut oleskan lalu kalian bisa mendiamkannya selama kurang lebih 10 menit nah diamkan selama kurang lebih 10 menit setelah 10 menit kalian bisa langsung membilasnya memakai rahangat dan setelah proses mandi kalian bisa langsung keramas ya teman-teman dan cara ini bisa kalian lakukan setiap hari dua kali ya satu hari dua kali dan insyaallah dengan cara meluncinkan cara ini insyaallah kalian akan bebas dari namanya uban dan akan yang mengalami uban akan kembali hitam lagi ya teman-teman mungkin itu saja ya di video kali ini semoga video kali ini bermanfaat untuk kalian semua dan saya ingin kembali bagi kalian semua yang masih belum klik tombol subscribe-nya jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya lalu aktifkan tombol loncengnya dan jika kalian semua menyukai video kali ini jangan lupa klik tombol like-nya dan jika kalian semua merasa video ini bermanfaat silahkan kalian just share pada sahabat teman dan keluarga di rumah mungkin itu saja teman-teman di video kali ini semoga videonya bermanfaat saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati